Rabat Paripurna DPRD Kota Samarinda ke-11 masa sidang ke-3 tahun 2016 dengan agenda persetujuan DPRD Kota Samarinda terhadap pengesahan 3 buara perda menjadi Perda Kota Samarinda dan pembentukan penitia khusus Jamkesda DPRD Kota Samarinda. Rabat Paripurna ini dilaksanakan di Ruang Aula Rumah Jabatan Wali Kota Samarinda hari Senin tanggal 21 November 2016 dengan dihadiri PLT Sekda Samarinda Dr. Andes Haji Hermanto M. Hum bersama jajaran SKPD Kota Samarinda. Dari tiga rapar da tersebut dan menjadi Perda Kota Samarinda diharapkan nantinya betul-betul sebagai kebijakan pemerintah Kota Samarinda yang berpijak kepada masyarakat. Seusai Rabat Paripurna, Jasno memberikan keterangannya kepada wartawan terkait masalah kesejahteraan, distabilitas, dan pemukiman perumahan kumuh. Satu, Al AfasariH SH, Ketua Dewan. Dua, Haji Siswahi SH, Wakil Ketua. Tiga, Haji Ahmad SukariH SH, Wakil Ketua. Haji empat, Kaji Dardyarihal 4SK, MNU Wakil Ketua. 5. Muhammad Tahrir Pesas, Praksi Partai Bokad 6. Fitriya Halayus, Praksi Partai Bokad 7. Haji Subyono SD, Praksi PDI Kejuangan 8. Ahmad Panansa Esos, Praksi PDI Kejuangan 9. Luther Kapuangan, Praksi PDI Kejuangan 10. Dr. Sri Pujia Studi, Praksi Demokrasi Amanah Sejata 11. Haji Novi Marinda UJSD, Praksi Demokrasi Amanah Sejata 12. Haji Misra Hananda Esos, Praksi Gerindra 13. Haji Kuat Paku Minis, SPI, Praksi Gerindra 14. Haji Aman Tessa Pariti Esos, Praksi Minas dan Bokad 15. Haji Dailah Paktena SE, Praksi Partai Persatuan Pembangunan 15. Dalam melaksanakan tugas palitia khusus ini dibantu oleh Staf Sekretaria DPRD Kota Samarinda 16. Ketiga, palitia khusus bagaimana maksud para bidang Bersatu akan berakhir setelah menyampaikan lapor musik kerja kepada pimpinan DPRD Kota Samarinda selama babatnya satu bulan sejak ditetapkan keputusan DPRD ini 4. Segala biaya akibat disertifikannya keputusan ini dikembangkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah 5. Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kegeliruan dan berjalan penetapannya maka akan diperbaiki sebagai manisnya 6. Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 21 November 2016 Ketua DPRD Kota Samarinda Ketanta Alpaksama S.A. Untuk perempuan pembunguh ini diusulan dari pemerintah kota dan ini merupakan syarat dari Kementerian PU dan perumah rakyat karena dengan adanya raperta ini disahkan menjadi perda kawasan kumuh yang 10 hektare ke atas itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat makanya dengan perdanya ini nanti ada pendampingan pendampingan dana dari pusat dan ini tentunya angin segar buat pemerintah kota Samarinda karena sejauh ini kawasan kumuh di kita itu hampir 300 hektare lebih Kemudian dari PLT Sekda Samarinda Demikian liputan GATV online dari Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda ke-11 masa sidang ke-3 tahun 2016 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih mengkritisi tentang dan RRF 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 udah ada yang dibayar ada yang di 4 perpupuan berapa caranya juga sisanya di RRF ada sebagai dibayar saya tinggal 5 miliar rekt Terima kasih.